Intelijen Ukraina disebut telah bekerja sama dengan penjahat dan penyelundup untuk menjual kembali senjata barat di pasar gelap. Bahkan dicurigai uang yang masuk sedang ditimbun oleh oknum yang diduga melakukan korupsi. Hal ini diungkapkan oleh sekelompok hacker asal Rusia, Rahdit. Sebelumnya, militer Bulgaria melaporkan bahwa militer Ukraina menjual senjata asal Perancis kepada prajurit Rusia. Dikutip tribunwo.com dari RIE, Senin 11 Juli 2022, senjata yang dijual ke prajurit Rusia itu yakni Mount Artillery Self-Proport atau ACS Cesar Perancis. Menurut seorang anggota hacker kelompok tersebut, senjata itu masing-masing dijual seharga 120 ribu dolar atau setara dengan 1,8 miliar rupiah. Sementara biaya satu Hawitzer adalah 7 juta dolar atau sekitar 105 miliar rupiah. Jika di total, Perancis memasuk Ukraina dengan 18 Mount Artillery Self-Proport dengan kaliber 155 mm. Menurut sang hacker, intelijen Ukraina bekerja sama dengan kelompok kriminal dengan penyeludupan. Mengenai aliran dana dari penjualan senjata tersebut, peretas itu mengaku belum menemukan informasi lebih lanjut. Namun, ia mengakui uang yang masuk sedang ditimbun oleh oknum yang diduga melakukan korupsi. Di saat bersamaan, ia menekankan bahwa dirinya bahkan tidak berbicara tentang senjata kecil, tetapi sistem anti-tank. Ia mendapat informasi bahwa termasuk peluncur kerana, sistem anti-tank sudah dijual ke barat. Sumber anonim tersebut kemudian membenarkan bahwa senjata yang dimaksud adalah Javelin Amerika atau NLAW Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribu News Wiki Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!